Kayak tayamum Biar agak luntut Pake ini, pake apa sih doa ya? Debu Kayak debu yang ada rumah Depak-depokin, pake papa Ayo dibantu-dibantu Hai guys, welcome back to my channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Halo semuanya Halo semuanya Oh ada Evan juga Jadi guys Kita ini lagi ada di X-Saint Provence Tadi sudah makan siang bareng Kuzangnya Evan Ponakan ya? Kauzin Apa ya itu bang? Ya pokoknya gitu lah Nah tadi udah makan Dan tadi kita udah ke X Dan teman-teman Jadi aku mau ketemu sama Mporempong Jadi aku hubungin Porempong udah Sebenarnya sih sudah lama Aku pernah hubungin Porempong Tapi aku bilangnya sih Kalo misalnya Mporempong mau ke Ada waktu, mau ke Vong Mau ke Nice gitu ya Tapi Sampai akhirnya pada saat ini Aku makanya ke Marseille Dan aku nyempetin mau ketemu sama Mporempong Jadi pengen kenalan juga Sama Mporempong Aku sih taunya memang dari sebelum aku Dari ada di Youtube ya guys Aku sudah pernah memang Beberapa kali nonton videonya Mporempong Karena memang Mporempong tuh kayaknya Kalo menurut aku sih kayak lucu Terus itu kalo misalnya cara ngomongnya itu Aku juga suka banget Karena kayak betawi-betawi gitu Nah jadi sekarang aku pengen ketemu Mporempong tuh yang bener-bener aslinya gitu ya guys ya Bagaimana kah Mporempong oke Jadi Mporempong ini baru pulang kerja katanya ya Jadi sekitar jam Sebenernya sih aku janjiannya jam setengah tiga Tapi aku telat ya guys ya Karena ya begitulah tau sendiri kan Sama Evan Terus tuh makan Dan dia pasti lama makannya Jadi jam tiga ini aku ntar lagi mau nyampe kayaknya Dan yaudah kalo gitu Kalo misalnya kalian mau tau Keseruan aku dan Mporempong Dan Evan Stay tuned Stay tuned Guys kita sudah nyampe di tempat Apa namanya ini Kayak park gitu Dan kita akan ketemu Mporempong Kayaknya ini dia Mporempong Mporempong Ini dia Mporempong Aduh jatuh Mporempong Aduh kita gak bisa ciuman ya Ada Mporempong Jadi kita ketemu Mporempong disini Akhirnya Mporempong ya Yang pun udah lama Sama? Sama-sama Mi Evan Anaknya Mporempong mana? Sekolah Mporempong lagi nge-vlog Mporempong ini bukan kayak mama ya Ini kayak anak muda nih Liat nih Kalian kalo misalnya liat di video Mungkin beda ya sama aslinya Gila Aslinya bener-bener kayak anak muda banget Bener-bener kayak anak muda banget Stylenya hampir sama Guys aku sama Mporempong lagi tadi mau ke Columbus dan ternyata tutup Disitu tutup semua Kayaknya pas kita datuk Tapi semuanya tutup Kayaknya kita akan diterima ini Ada tau bau-baunya ini Tau bau-baunya ribut Bakal ada kehebohan Kayaknya yang paling ribut kayaknya di kita doang Yang lain kalem-kalem kita doang Ini kan mengetutup dah apa yang gitu Dua cafe tutup semuanya Dua cafe tutup Kita kalahnya di apa? Minum? Minum dimana? Ini jangan-jangan tutup juga lagi Ini ya disini ya? Biasanya ini Kalo gak disini ya bayangnya di dalam Masa iya kita beli minuman itu apa? Berenergi di dalam Buat ini apa sih? Buat nge-gym? Buat nge-gym Ada mah kong shoo Eh disini gede banget deh katerongnya Iya mal Hmm baunya enak banget ya Bayangin kalo misalnya di Jumaikan Gak ada anak kecil di sekolah Waduh Siar aku mikir disitu doang Mpok ini kayak mirip siapa ya? Mirip siapa sih mak? Mirip siapa ya? Mirip siapa kan diriku? Mirip ada youtuber tau Sebelajim siapa mak? Namanya Mpok Rempong Oh itu yang jelek banget itu Itu yang busuk Gak tau banget itu mah Itu mah Gue nih orangnya kaya konsisten Bikin video besok Besok lagi nih tahun depan baru bikin lagi Gitu deh mah Sampai orang orang Iklan 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 Guys kita gak nemu kopi Jadi Aku cuma ada air putih Atau Mpok Rempong Ada air jam-jam Gak bisa serius Sama Mpok Rempong Sumpah aku dari tadi ketawa terus Begitulah Ini nih Ini capek Ini Abis cuma ada tempat tatakan Itu nyapainya Gue dari dia aja Tetakan apanya Buat nonton Apa sih namanya TV I top youtube ya Gue begini beda Gue mah Bena aja dah Emangnya ini udah Ini belum Ini gimana Ini gimana Ya Allah Ini gimana Tapi saya kayak jauh ya Mpok Rempong ya Jauh dari aku Ya Allah Jauh mah kita Iya Gue ngerti sini aja Disini Terus Mponi Kasian banget Tadi dia kerja dari jam 6 pagi Kerja jam 6 pagi Tapi Bangnya di jam 4 Dari jam 4 Make up Tahajun Tahajun Bayangin nih Mpok Jam 4 Subuh Apa makeupan Sampai sekarang Masih on Kalau misalnya Kalian mau lihat Ada video Make up tutorial Haripat Aku udah pake inian Ini di touch up dong Pake tayamum Biar agak luntur Pake ini Pake apa sih doa ya Debu Kayak debu yang ada rumah Dupak depokin Pak papa Kayak dibantu Dibantu Pertama Dibantu 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 Kenal kan Di TV Tapi Kenal Itu juga Di TV Dibantu Dibantu Jadi apa Jadi buruk Prok Prok Ya Allah Gua disadi Akhirnya Ko ini Youtuber Profesional Ternyata Gak dipencet Gua udah bilang Gua mau keluar berapa pesanan lagi Gua Gak dipencet Coba Madeleine Gak ada yang gosong Satu Tapi enak banget Dia bikin sendiri Mak Engga Tadi beli di Ini X Kan enak Kalau yang di X Katanya Belum sih Aku mau denger Belum tau Itu dari Mulutku Mulutku Kayak She's so funny Baby I cannot stop Crazy ya Wrong way Wrong way Crazy I cannot stop I cannot stop Lah Pusing lagi Lupa Mpok ini banyak followernya juga Karena dia tuh Ngomongnya lucu Terus itu Coba kalau aku Kan gak bisa mpok ya Dibuat-buat Dibuat-buat kan Kelihatan ya Bener-bener lucu Abis gimana lagi Emang hidupnya udah begini Mak Pusing Makanya dibawa ketawanya Ini bingung Ini terlalu banyak Kamera Terlalu banyak Jadi saya mematikan ini Nanti saya bikin video Pas buka hadiah Dari si Ma Ya Hahahaha 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 Kecil-kecilan aja Tadi tuh ceritanya Mpok Aku kan mau ke konsulat tuh kan Gara-gara mau bikin Pakannya paspor kan Itu yang di Marse ya Iya yang di Marse Kita kan memang di Marse Kita dimana sih Aku dimana Ini di Marse bukan sih udah Ini Marse Mak Ini bukan book Apa namanya Book belek Book belek Book belek Bukan yang teler Bukan yang teler Bukan yang teler Bukan yang teler Eh Emang Kamu tadi masih ada ini lo loh Ini cuve Cuve sah Buat naju Bukan yang teler Bukan yang teler Bukan yang teler Bukan yang teler Ya kayak gitulah mpok Terus itu Aku apa sih namanya Langde punya lama Ngambil langde punya Cuma Apa sih namanya itu Karena aku pengen beli bunga Buat Karena dia kan selalu bantuin aku Siapa sih Mbak Septy Septy Ya kenal-kenal Terus aku bilang Dari aku beliin bunga Tapi aku ada kado kecil kan Terus itu taruh di pusat gitu Aku berangkat sendiri Beli apa Beli bunga Terus itu si Julian tuh ke pos Buat beli itu loh Amplop Amplop Nah itu kan Akhirnya terus ada ibu-ibu Kayak berjebok gitu kan Waktu aku mau nyebrang jalan Dan itu masih merah Jadi kan gak bisa nyebrang Akhirnya dia itu nanya Kayak Nanya apa sih aku Dia nanya Rune apa gitu kan Aku bilang Désolée C'est ma premier jour ici Aku bilang gitu kan Akhirnya aku gitu kan Kayak gak mau Mikir aku tuh Iya bener Udah negatif gitu lompokan Terus itu Waktu aku udah nyebrang tuh Tiba-tiba itu Kado ku yang di pusat itu udah gak ada Oh iya? Iya Dan untungnya dia gak ngambil Tas yang isinya dokumennya Paspornya dia ada Paspornya Evan Pasporku ada Live Fede Family Untung dia gak ngambil itu dong Karena aku selalu fokus Jadi aku gak melihat bawah Mungkin dia juga kayak gini atau apa Juga gak ngerti Gila banget Gila banget Emang kalo di Marseille Orang kita ngeplok aja di Marseille Laki aku udah Kamera jangan dikeluarin Kamera jangan dikeluarin Iya Gagang hati gitu Soalnya mereka itu apa namanya Motor aja di jalanan Hilang bandnya Mak Makanya pinter banget mereka Iya Padahal itu cuma berapa detik sih 6 detik yang Pinter Mak Dan aku juga ngelihat dia pergi Itu tuh padahal ada kotak ada Apa sih namanya Ini loh Apa namanya Kertas Ada Kertas-kertas itu loh Kok bisa Diambil gitu Diambil gitu Padahal aku sebelum Makanya sebelumnya aku nyebrang tuh Aku udah Apa sih namanya Kayak Bunganya tuh gak jatoh gitu kan Jadi aku Apa Agak taruh ke depanin gitu Aku bilang gak mungkin lah jatoh Kalo jatoh pun juga Aku pasti tau kan Namanya juga Dorong Puset Kita kan kalo barang segini Gak mungkin kita gak tau Gak tau kalo jatoh kan Aku yakin pasti ini orang ini Ya ampun aku Kesel banget Aku Berapa tadi Mak Jam setengah Tadi apa kemarin sih Tadi Jadi aku pindahin ronde punya Soalnya kemarin tuh kita telat Oh Kita baru nyampe jam 11.30 dong Oh iya Sampai lebih jauh sih Sebenernya sih gak jauh Cuma kan kalo misalnya sama Anak kecil Ini pasti kan Abis breakfast Dia pasti masih lagi Kakak lagi Aduh Selesai Makanya itu Jua mama kita mah ngerti dah Iya Gak lagi Ada dua Ada dua Aduh Makan po Ini madeleine namanya Madeleine Tapi ada yang gosong jangan ambil yang gosong Kalau kita menyesuaikan warna kulit Ini karena warna kulit gue gosong Jadi maunya yang gosong Belum 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 Coba ya bang Dan kita gak tau juga nanti Evan bakal rewel Atau apa gitu kan Kadang kalo anak Tidak harus berhenti kan Iya bener Sudah Ini dia lebih baik Dia capek banget Terus tidur di mobil Bener Bener Bo anaknya ini gak Apa sebenernya gak rewel Kalo di Agak rewel lah Apa pada seneng Pada ngobrol berdua Karena mereka kan berdua Oh iya Kalau sendiri mungkin dia ngajak maknya Iya bosen capek Bosen Begitu dah Enak apa-apa ini Manyus nih Manyus Bukan Indonesia sih Tadi aku Apa sih namanya Ada liat Apa sih Nasi 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 Masih Emang buka mah restoran Take away Take away doang Soalnya kan ada yang restoran di Tulus ya Mereka buka kan Tulus apa Nis sih Nis kayaknya Engga Em Terus di penjara Ownernya Ownernya di penjara Iya Mereka buka pas Jam makan siang kan Karena mereka udah capek kali ya Tapi kan boleh buka Gak boleh mah Untuk Boleh tapi gak boleh makan Iya gak boleh makan di dalam Itu dia buka restorannya Oh iya itu Gak bisa Gak boleh lah Terus sekarang pemiliknya di penjara Beneran Itu kagak ngerti Cuman jerang Makanya kan di restoran Semuanya kan ditumpuk Gitu Iya semuanya Gak boleh Kursinya Semuanya ditumpuk Makanya Itu dia Nanti kan tol ini kan Lebih deket kan ya Mak Pas keluar langsung ke tol kan Langsung kemis kan Oh iya kan Beneran berarti Makanya waktu aku ngecek Itu 2 jam Pas 2 jam Makanya Kalau misalnya ntar ke Ini tuh deket amat tol Jadi dirimu gak usah pulang nyari Jalan-jalan lagi Langsung ke tol Langsung ke tol Tapi lumayan dingin juga ya Di sini apa ya Tapi di sini lebih Kayaknya lebih hangat ya Daripada di tempatku ya Iya Mak Masanya lebih hangat Dibanding ini Ini sih sering salju Bukan Apalagi di sini Cuma angin Anginnya gede Anginnya Apalagi dimaksa ya Anginnya itu Anginnya mistral itu Itu dia Padahal itu gak dingin Gak dingin Cuma anginnya aja Masih ini Masih daerah Daerah banget Jadinya ada masuk angin Suamiku juga ngerti Masuk angin Lu ngapain ada masuk angin Anginnya masuk dari mana Gak tau Ya dari mulut Kalau keluar Kalau itu gak masuk angin Kalau ngendep di dalam Itu baru namanya masuk angin Bener-bener Bener-bener Ini orang gila Gak kanya Kalian liat dong Mporempong tuh ya Bener-bener kayak Orang Perancis banget Karena kukunya dia itu Kukunya orang Perancis Pasti kayak gini Cewek-cewek sini tuh Coba aku dong Udah kering Ceriput Biasa sama emak Setelah kalau kerja di bulan jari Kan orang liat jarinya gitu ya Oh iya ya Jadi kayak Bagus ya jarinya gitu ya Muka pake masker Pake topi ya Kelihatan makanya doang Gak dong Tapi pok Gak masak itu ya Bulan jarinya Enggak Kita di depan Tugas di depan Yang dimasak yang bagian kitchen Oh iya bagian kitchen Ya kalau bagian kitchen tuh yang susah Ya kan pok Ribet kan ya Itu tuh bulan jari eike tuh mah Siap hari ada juga Ini kan konfirmong ya Jemenem harus udah gak ada orang Ini Jemenem malam baru pada mulai ngantri Amper luar Ya tapi kalau misalnya ada polisi gitu gimana Ya karena itu Mereka pada bilang Oh ini saya baru pulang kerja Bawa atestasiun kerja kan Jadi mereka pada berhenti ya Orang jam pulang kerja Iya Semuanya pada kita Nah terus empo ini Udah pulang memang udah 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 Kalinya kan eike kalau masuk siang itu Kerja dari jam 1 Di jem2 sampai jam 08 Kalau maksudnya Kalau aku jadi Dari jam1 sampai jam 06 Wih Jam 06 Jadi kita pulang jam 06 Tapi kayak gitu MbakA masih pakai atestasiun gak buat pulang? Oh iya Dari Dari Sebenarnya udah urusan, mah Ada bisnisnya Bisnis, Pak, ya? Kenal gak? Apa gak kenal, Mas Eiffel? Kalau di Indonesia kan pasti kenal, ya? Bo, pernah gak ke Indonesia habis nge-vlog gitu? Banyak yang kenal, ya? Dari mulai di Eke kan Banyak, Eke Eke belum tetep kenal-kenal, Eke kan Kaga kenal orang yang ngeliat, kita kan gak tau ya Dia pernah kenal sama kita Dari Bandara Singapura, pas transit Itu, Pak Rempong Pak Rempong ya? Iya, 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 iya Gimana ya, mau gak mau kita ngobrolkan Iya, 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 iya Petugas Bandara Imigrasi Eh, Pak Rempong Pak Rempong kok lebih kecil dibandingin di video Kayaknya video kayaknya gemuk dah Gue bilang, iya, iya, iya Ini gimana? Lu semadun di belakang, iya, iya, iya Iya, iya, iya Terkenal dong, Pak Rempong Kakak aneh, aneh Kok orang adik yang kenalin gue gitu ya? Iya lah, orang Rempong Banyak lah yang kenal, orang adikku aja kenal Mpoh Rempong Malah adikku dulu tuh yang bilang Iya, ada juga, aku belum bikin Youtube Udah 3 tahun yang lalu gitu kan Eh, kamu suka nontonin Mpoh Rempong gak? Siapa itu? Orang kamu aneh itu Iya, aku kan gak pernah nonton Youtube Iya, bener-bener Kan 3 tahun yang lalu kan belum Belum banyak orang tau Youtube-Youtube gitu kan Terus akhirnya aku lihat, oh itu Mpoh Rempong Oh iya, tinggalnya gak jauh kan dari kakak Gak tau sih aku bilang Kalo maksanya sih 2 jam aja Tapi gak pernah kenal kan Terus itu pas aku bikin video tuh banyak banget Yang mentionnya Ayo ketemu Mpoh Rempong Ayo ketemu Mpoh Rempong Kalo bilang ya ampun Makanya waktu itu aku kayaknya DM ya Emang di rumah ya? Aku duluan sih Aku duluan Aku sebenernya udah lama banget tau Di Facebook kalo gak salah aku Facebook? Facebook yang Mpoh Rempong Udah inelilahi wa inelilajun Messenger Facebook Udah lama kayaknya Coba ya kita lihat Kayaknya udah lama banget Terus itu Gak pernah dibalas terus Akhirnya aku DM kalo gak salah Terus akhirnya minta nomor teleponnya Mpoh Kayaknya masih ada deh kalo misalnya ini Mpoh Rempong apa sih Facebooknya? Poh Rempong pribadi Mpoh Rempong kan Tuh kan, lihat nih 9 Juli 2020 Mpoh Itu mah dari zaman kapan Eka aja kagak aktif-aktif disitu Iya makanya gak pernah dibaca kan Eka gak pernah aktif Lihat nih buktinya nih Buktinya aku udah Nah dari Juli itu kan Kayaknya aku bikin video kayaknya 2 bulan Sebelum Juli lah Kayak April gitu kan Terus akhirnya Mpoh Rempong Yaudah deh aku cobain Apa sih namanya siapa tau nanti kalo ke Marse Pas yang kita ngobrol dimati Kalo dibalas apa Mpoh Rempong? Sombong banget Mpoh Rempong Awas banget loh Ternyata waktu aku Instagram Instagram lebih aktif dibandingin Facebook Langsung dibaca Langsung dikasih nomor Whatsapp Langsung guys Langsung Mpoh Rempong mah dunia Dunia mana tau deh mah Pagal dunia nyata Kapan ya waktu itu kita ini ya September September ya September aku bilang Salam kenal Tuh kan masih inget Oh iya Terus akhirnya kita minta Apa? Nomor Whatsapp Terus akhirnya Kalo misalnya Mpoh Kalo misalnya mau ke Vongs gitu kan Mpoh bilang dulu Misalnya kalo misalnya Gak apa namanya Gak banyak orang Tuh yang namanya juga Corona juga Corona udah Corona udah Kita gak bisa ngapa-ngapain Jadi Mpoh bisa ke tempatku gitu Ingin banget Akhirnya kita yang kesini Alhamdulillah Makasih banget Makasih banget kita Makasih banget ya Makasih banget ya Makasih banget ya Ada orang terkenal Makasih banget ini Mipta Udah dateng ya Allah Ya ampun aku yang ini Aku dari Kalo misalnya Oh iya kalo misalnya Aku bikin paspor Aku bakal ketemu sama Mpoh rempong Alhamdulillah Kayaknya ngomongnya entah Kalo misalnya Kemarin satu minggu Ya Eke kalo misalnya kagak kerja Udah Eke suruh masak gitu ya Eke bingung juga Kagak ada persiapan Eke kerja Yaelah tanggung banget Gue anak-anak sekolah Udah dah Kagak ada siap-siapan Tapi mending Mending kayak gini kan Si siapa namanya Evanya juga Dia kan agak Apa sih namanya Aktif Iya Makanya Eke bingung kalo misalnya di rumah Soalnya anak-anak di rumah Sekolah Gak mau ya Takutnya Kalo ada temennya sih gapapa Itu dah Anak-anak sekolah Yang ingin di luar dah Kalo kayak gitu Ya bener Lompok-lompok Rompok-lompok Sudah makanya ya Karena jua mama kita kan ada em Iya Mana dia dua lagi Dua bu Untuknya dua Apaan mau ke Indonesia Kan rencananya tahun kemarin Tapi karena ini ya Corona Tahun ini juga gak tau Udah Corona apa kagak Tapi sebenernya bisa lompok itu Apaan ya Tapi kan gak bisa kemana-mana Istiakata gak bisa Kalo laki kan paling senangnya di Bali tuh Ada temennya banyak Bali gak bisa ngapa-ngapain Iya PSBB Apaan ya PSBB Bahasa sana PSBB Nah kita gak bisa ngapa-ngapain Jakarta juga PSBB lagi Itu dah Pokoknya kalo udah ada vaksin dah Kayaknya baru Iya Vaksin ada di sana ya Di Indonesia udah ada belum ya Udah sih Aku liat ke Youtubenya Siapa Raffi Ahmad tuh Oh iya Bener Katanya disinggung sama Kementerian Sama artis juga Sama Sherina Munaf itu ya Iya iya Bener-bener Biasa deh Kita kan Gosip Gosip Lambetura Lambetura Selalu yang diri Bukan lambe rempong Besok gue tulis lambe rempong Semuanya gue ngomongin Kayaknya ini kita harus pulang guys Iya bener guys Karena ini udah hampir jam 4 Dan 2 jam Kita harus ke Perjalanan Ke rumahnya Sebelum kita nanti di denda sama polisi Masalah dendanya mahal disini 135 Satu orang Satu orang Dikenin 135 Di rupiahin ma Eka lo ngitung salah mulu ma Ntar Eka 135 x 17.000 Sekian 1.700.000 Kayaknya Kali udah ma 135 x Iya kali ya Pinteran dia Sayanya saya cua Kira-kira Aku juga matematikaku Sama Eka juga Gomong Eh ma Eka aja itu pake kalkulator Masih salah Itu udah pake kalkulator Maaf lagi pake otak sendiri Gak mungkin Maksudnya itu kira-kira lah Pasti gak juga Gak ini lah Suatu kemana mpok Iya ma Mungkin Mas Ena kali udah siap-siap Iya lope-lope Makasih banyak ya mami Oh iya ini Kalau ini lope-lope Masih lope-lope Kalau aku guys Eh guys Jangan lupa ya guys Oke guys Kalau gitu sampe sini aja video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga Like, komen, share dan juga Subscribe Subscribe Vlog yang mpomimta Yeay mpomimta Terbalik gue Oke guys Jangan lupa aja Bisu-bisu Lope-lope Gai-gai-gai Gai-gai-gai Koli Hilabah Kono